Puncak kesabaran yaitu ketika kamu diam padahal di dalam hatimu ada luka yang berbicara dan puncak dari kekuatan yaitu ketika kamu bisa tersenyum sedang di matamu ada seribu air mata Habib Umar bin Hafidh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda bundi besti-bestian aku welcome to my channel channel lima rumah tangga sederhana di rumah pinggir sawar Rambi Puji Jember Apa kabar bunda bundi semoga dalam keadaan sehat nge lancar rezekinya dimudahkan setiap sulitnya amin Alhamdulillah bisa share kegiatan kembali nge pun gak jauh dari kegiatannya emak-emak Bingung juga mau ngetik video apa Jadi ya wis ini video pas mau jemur baju bunda bundi mumpung panas tangar-tangar Karena beberapa hari ini kumbanku sangat menumpuk sekali Karena ya wis mungkin untuk bunda bundiku yang pernah merasakan hamil muda teler gak bisa ngapa-ngapain Cuma penggawannya bubuk ma'em sholat bubuk ma'em sholat kayak gitu Mungkin itu yang tak rasakan juga bun Tapi juga ada nge yang hamil muda tapi ngebo istilahin di aku bun Ngebo itu apa sih ya kuat sembarang kalir kayak gitu Nggak ngerasakno lehdee hamil kayak gitu bun Tapi alhamdulillah hamil tiga-tiganya aku gak ada yang ngerasakno hamil kebo bun Pasti ono ee dramane bun Kayak untuk hamil ketiga ini Dua tiga bulan pertama kemarin itu gak kuat ngapa-ngapain bun Sampai ke kamar mandi pun itu rasanya ogah Tapi pemennya wong pingin atus Tapi ya wis korbani mali cucian baju agak sedikit numpuk lah Bukan agak sedikit tapi yus lumayan Soalnya yuk paksu kerja Aku nih teler Tapi telernya gak bisa lele Ya bun Daya apa punya bojil dua Yang mana Pasti minta di gatek nopisan kayak gitu bun Mungkin ono sinyalono lagian kok meteng Sebenernya bun rejeki ini bun Ada yang kalau ingat temen-temen yang berjuang di luaran sana Pengen garis dua Masya Allah Sampai yang disuntik-suntik perut Sampai dibelani jungkir walik Pengen garis dua kayak gitu bun Aku gak usah jungkir balik Tapi sama Allah langsung diamanai Dikasih Sebenernya antara siap gak siap bun Memang belum rencana punya anak Tapi yang namanya rejeki Masa ya tidak tolak bun Semoga saja hamil yang ketiga ini Menjadikan keluarga kami semakin bahagia Tambah dibukakan pintu rejekinya Selebar-lebarnya sama Allah Jadi dimudahkan dalam Apa nge pun nge Dalam memberi nafkah untuk Anak-anak kami lang nge Bukan untuk saya tok Buat temen-temen juga Yang sekarang lagi berjuang di posisi ini Sekarang diuji segala bidang sama Allah Semoga diberi kesabaran Dan juga diberi kemudahan selalu Dan juga kekuatan selalu Untuk yang ibu-ibu Temen-temenku Bunda-bundiku Yang berjuang garis dua semangat Insya Allah Kalau memang sudah waktunya Dan kita sudah layak Dipantaskan oleh Allah Untuk dikasih amanah Berupa anak itu Pasti disegerakan Intinya sih Mung sabar Kayak gitu Urib mung sawang sinawang Kayak gitu Kalau orang lain Lihat kita enak Padahal mereka belum tentu Merasakan apa yang kita rasakan Sandali kita beda pun Walaupun ukurannya sama Dicak melaku nanti Ya gak podo Dicak melaku Jalan mulus Dicak celot-celotan Baru diisui Baru jalan mulus Ini maksudnya apa sih Intinya mung urib Bu dewe-dewe Punya ujiannya masing-masing Tapi tujuannya Allah ngasih ujian itu Gak lain dan gak bukan Untuk kebaikan kita sendiri Tergantung kita menanggapinya Seperti apa This is not for me Alias Kayak nasihat awak ku dewe Ceritanya Alah ngocelang lor ngedul Kemana wai Mohon maaf Sekalian curhat Oke lanjut pun Habis tak jemuri Bakaian ku tak sing garing Tak lempiti Alhamdulillah dapet hidayah Untuk lempit-lempit Jadi sekalian ini Lempit-lempit bun Karena tadi Lempit-lempitin di solatan Sekalian tak bersihkan Di solatannya Please jangan salvok sama Kesetku Yang estetik itu Terbuat dari baju Alias gombalan Yang gak kepake Tak kayak keset Kayak gitu pun Lanjut habis itu Menotoi gombalan Oke lanjut dinis berikutnya bun Ini mau tak bereskan Ruang tamu nih Karena Tadi dek sini Anakku Barusan itu Dek solawatan bun Lek wis minta solawatan Berarti itu Perlengkapan solawat Kayak selimut ini Di beber Wis beber Pokok syukur beber Terus habis itu Dan tutup Apa namanya itu bun Saringannya Sablukan Buaskom Buaskom Hadro Sing Welek alias Rusak kayak gitu Dijuwe jerjejerin Di atasi selimut Habis itu Ditinggal liat HP Sambil Nidurin Adik Ya weh Selesai itu Aku tak ngeberesin Bun Apa-apa yang Sudah ditinggalkan Anakku Terus dek Wucul Mbutulin Nandi Tak cek Tadi Dek beli mainan Kelomang Sama Hulek Kok tak Inceng-inceng Kelomangnya Tiba-tiba tinggal Satu Masya Allah Si Hulek Wis gano Si apa ini Bun Tangane Ya Namanya anak kecil Ya Lek pulang sekolah Wis ngeruenge Minta mainan ini Ya gak tego juga Tapi Lek hasilnya kayak gini Kok maling Garak non longso Gitu Saakan Kelomangnya Bun Ilang Semoga Hidup Gak sampai Meninggal Alias Meninggoy Di mana-mana Oke lanjut Tapi situ Dines berikutnya Bun Ini mau Korak-korak Alhamdulillah Robil Alamin Koran Aku Tak pindah Pojokan Kini Bun Kemarin Ada yang Komen De Aplikasi Sebelah Kok Koran De Tanah Gitu Gitu Sayur 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 Aku Paksu Sama Anak Minta Kangkung Eseng-eseng Tapi Dikecap Ini Rodo Akean Alhasil Warnanya Pun Menghitam Hitam Dari Cumi Gunung Karuan Ini Hitam Dari Kecap Bun Oke Monggo Bun Kita Dahar Alias Makan Siang Dulu Sama Menu Sederhana Tempe Terus Oseng-oseng Kangkung Plus Kerupuknya Sambil Menemani Adik Itu Yang Tidur Jancik Wena Ditemani Sepoy-sepoi Angin Ini Cerita Soalnya Angin Dari Luar Itu Was-was-was Kayak Gitu Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Videonya Semoga Terhibur Dan Juga Bisa Ambil Manfaat Didalami Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Wassalamualaikum Bye